Intro PEMBICARA 1 Ini merupakan salah satu aktivitas yang saya tekuni secara hati-hati Karena tujuan saya dalam merugis ini tidak hanya berambisi mengenai uang Tetapi memang saya bertujuan untuk melestarikan hasil berdaya kasar anak seni rupa di Indonesia itu Supaya ada hal yang baru Terus masalah wayang beber dari sini menurut saya salah satu peninggalan leluhur yang bernilai tinggi Sehingga perlu sekali dari generasi penerus itu ikut melestarikan menguri-uri kebudayaan Jawi Supaya bisa langgeng sampai anak tutu kita Nah di dalam proses pembuatan wayang beber Para pelukis-pelukis kami harapkan memperhatikan beberapa hal yang Yang menurut saya itu sangat penting sekali Terutama masalah warna, masalah ornamen, masalah figur dan lain sebagainya Pada zaman sekarang Masalah ukuran wayang beber itu sudah hampir agak berkurang ya Artinya peminatnya Penerjaannya juga sudah berkurang karena Karena mungkin Mungkin Proses penggarapannya itu sangat curi Sangat rumit Sehingga Sehingga untuk kelantinannya itu Memerlukan satu waktu yang prima begitu Nah untuk kami Dalam menggarapannya beber Perlu satu proses yang lama Dari tahapan cekeca sampai finishingnya Dalam satu karya Saya puling paling tidak Memangkan waktu Satu bulan, dua bulan Itu ukuran kurang lebih satu setengah meter Untuk perkembangan lebih lanjut Dalam lukisan wayang beber Saya sendiri sekarang sudah Mengembangkan Dari bentuk-bentuk yang asli Bentuk-bentuk yang Yang lebih Lebih Menurut saya lebih bagus Artinya saya juga melayani para Pemesan Bahwa warna Itu harus disesuaikan dengan warna-warna Yang dominan dengan warna interior Dari ruangan yang mereka miliki Sehingga saya dalam membuat warna Wayang beber itu Tidak harus Dominan warna merah Enggak Tapi menyesuaikan dengan warna-warna Yang ada di sekeliling Ruangan pemesan Seperti hanya Warna yang segar Kebanyakan warna-warna yang monokrom Warna dominan hijau Dominan merah Dominan kuning Dominan biru Dan lain sebagainya Sehingga Dalam pewarnaan Kalau kita lihat aslinya Wayang beber Dipasitan itu Dominannya Banyak dominan Merah Dan warna-warna gold Itu tidak bisa Tidak biasa Dipakai Tapi Untuk saya Ini sudah saya Kombinasikan dengan Wayang purwo Sehingga warna-warna emas Di sini Banyak sekali Mendominasi Dalam karya saya Itu masalah warna Terus masalah Ornamen Kalau kita Lihat secara Keseluruhan Ornamen pada Wayang beber Itu sebetulnya Ada Tiga Ada Tiga Tahapan Yaitu Satu penggambaran Dunia bawah Dunia Tengah Dan dunia atas Nah disitulah Mutip-mutip yang Berada di dunia bawah Tengah dan atas itu Kita kembangkan Misalnya Mutip karang Mutip air Mutip awan Dan lain sebagainya Dari bentuk-bentuk awan Itu sudah kita Silasi dengan Berapa bentuk yang Ya menurut kreasi kami Lumayan bagus Terus Karya-karya kami Banyak mendominasi Masalah Hiasan-hiasan Yang berbentuk Mutip tumpal Mutip awan Mutip air Mutip bangunan Atap Sirap Dan lain sebagainya Nah dari sinilah Secara keseluruhan Rukisan kami itu Ada satu kesan Harmonisasi Ada satu kesan Balan Keseimbangan Antara bidang yang Satu Dengan bidang Yang lain Sehingga disitu Tidak Kami biasakan Ruang-ruang Yang kosong Semuanya terisi Dengan Gurisan-gurisan Atau detail-detail Warna yang kami Cepatkan Nah Secara keseluruhan Finishingnya Dari Pembuatan Mayang beper Saya Itu selalu Memakai Detail Garis Titik Garis Titik Sehingga Setiap bidang Itu saya selesaikan Dengan satu Bentuk-bentuk Garis Dan titik Sehingga Kesan Secara keseluruhan Dari Lukisan kami Itu Kelihatannya Rumit Begitu Saya rasa Itu Pengertian kami Dengan Mayang beper Kurang lebihnya Saya Apa adanya Ya Dalam menggambar itu Kemampuan saya Demikian Demikian itu Jadi Kami Sebagai pelukis Yang Sudah cukup Tua Menggeruti Lukisan Mayang beper Ini Saya berharap Kepada Generasi muda ini Supaya Mau Belajar Mempraktekan Untuk Nguri-nguri Dan melasarikan Dari Nilai-nilai Luhur Budaya Nenek moyang kita Yang ternyata Itu Satu Hasil karya Yang cukup Bernilai tinggi Semoga Hasil karya ini Betul-betul Nanti bisa Turun-temurun Dipersarikan Oleh anak Jutu kita Selamat menikmati 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 Selamat menikmati